Atau kita ngobrol disini? Apa kita berdoa disini dulu? Yo yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu manakah raku Adi Anak Desa Selalu ingat Dua Anak Desa Oke dalam video kali ini Aku tuh lagi masih berdoaan Bersama itu disana itu Makin lama makin langkat aja coy Jadi kali ini aku tuh dimana Neng alas coy Ini namanya Pohon Pinus Ini pohon pinus Jadi Ini mata pencaharian Di kampung ku coy Jadi seperti ini loh ya coy ya Aku perlihatin Tadi itu aku habis pipis disini coy Kalau di kampung ku itu Pipis sembarangan orang popong Nah seperti ini coy ya Mata pencaharian di kampung ku tuh seperti ini loh Kelihatan kan Itu yang dikasih kayak alat Terus Dicui cuy Seperti vlogku yang pas ngarit itu Nanti akan keluar getahnya seperti ini coy Nah nanti akan getahnya meleleh Turun kesana Terus kelihatan coy Nah Terus ke bawah coy Seperti ini Terus hasilnya seperti ini coy Kelihatan Kena anu puji Nah seperti ini coy Seperti ini dikasih kayak Nah ini coy Nah ini Kelihatan kan Nanti akan dikumpulin Nanti akan disetorin ke Ke perhutani ya coy Jadi ini per kilonya itu 4000 Nah seperti ini Ini kalau dikita demok Lengket coy Lengket ini Nah seperti ini Lengket coy Oke coy Ah wis Bar pipis kita lanjutkan perjalanan Kenapa kamu tersenyum coy Halo coy Halo coy Gimana kabarnya Kita mau kemana ini ceritanya Kita mau bikin KTP Mau bikin KTP Dimana Di kecamatan Di kecamatan Tadi berangkat jam berapa Itu kelihatan rumahnya gunung banget Tadi itu perjalanan hampir setengah jam coy Ke kecamatan Ke kecamatan itu Nanti kita akan ke Suwana coy Kesana Melewati hutan-hutan seperti ini coy Dari sana Sampai Cuy Melewati hutan Belantara Gimana coy Kita lanjut Perjalanan kita Atau kita ngepro disini Apa kita berdoan disini dulu Selak awan Selak awan Ya wis Kita lanjut dulu coy Nanti kita akan kesana dulu coy Bikin KTP Dia itu masih posisi ilegal Kita lanjut Nge-trip lagi Nge-trip ya kita Nggak Kita ke alas-alas Klik kita ke alas-alas dulu Yos kita lanjut coy Oke Kita lanjut dulu coy Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wes Wismapak Akar buat tinggal yang alas Arta tinggal Oke Bismillahirrahmanirrahim Wes Siap Hati-hati Pelan-pelan Tapi pasti Tenang ya Dalannya penak Oke coy Kita lanjut Wah Melewati yang namanya Hutan lagi coy Aduh Kita Lewati hutan Melewati tikungan Wow Keren banget coy Pemandangannya coy Gila gunung coy Gunung apa Bukit Oh Bukit ya itu Eh bukan Kantor Perhutani Kantor Perhutani Jadi tadi itu ya Getahnya biasanya itu Untuk warga disini itu Dikumpulin disini Nanti diambil Nanti diambil oleh truk-truk Seperti ini coy Pauka Wow Tikungannya sangat tajam banget Kita harus pelan-pelan sambil berduaan coy Tikungannya sangat tajam banget coy Oke Dua Wah Kalian lho Sabian mau ditunggu Tunggu Entah ya Tidak Kurang masuk ya Kurang mepet Sampai Sampai ngantong-ngantong Beneran emang Dala nih Kalau nginer Bantarnya Nubruk lain Dala nih Penuh Enggak berhati-hati Bahaya Enak gubuk deh Katling Enak gubuk apa Kayak Indah man Nanti kita kesitu ya Berduaan disana Gimana Masuk Sudah kota coy Ini coy Udah ada pada Banyak motor coy Kok itu longsor Ada yang longsor coy Bayangin tuh Itu keren banget Di atas Mantep Bermai Kita lanjut Kita ditonton Banyak orang Soalnya Ngomong sendiri Bik Bapak itu Gimana Orang Waras atau enggak Biarin Yang penting Kita Berduaan Dan kita Hedi Gitu aja Seperti itu Harus mana Turah Manet Arman Sobol Kita udah melewati Pasar Ngurayun Jadi Pasar Ngurayun Seperti ini Kita ke kiri Kita ke kiri Kursi Receran Senek Oh Udah melewati Kukta coy Ini aneh bang BRT Itu ada Anak SD SD Manet Coy Saat Ngetrip lagi Tuh Oh Gesting SD Bosan Lord Oh SD Bosan Lord Coy Sudah Gini kok Gak usah Nular Ya Gini Bosan Lular Bosan Lular Perayun Oh Ini anak kantor JNI Oh anak kantor JNI Bareng Mungkin Lumayan 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 Bagus Keren Keren Kenapa Seperti Ada guguk Ada guguk Ada anjing Ada guguk Wah rumahnya sangat ngeri-ngeri Disini Gini Gini Mana Coy Gini 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 Itu kecamatannya Coy Maklum Maklum Gini Gini Tendak Gini Sabar Oke Kita Naik Gini Alhamdulillah Itu Kantor Kecamatan Rayun Gini Kecamatan Rayun Kita Masuk Coy Wah Ada gugus Gini Masnya Juga Coy hai 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 oke 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 kita parkir dimana kita parkir di sini aja cuy Oke sih Alhamdulillah kita udah sampai di kantor Kecamatan Rayun kelihatan disana kantornya Ayo ini lo kantor Ayo 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 ini Oke cuy Udah sampai Jakarta Kecamatan Rayun Kabupaten Onorogo Kecamatan Rayun Tapi tadi ini Suruh perbarikan tadi dulu Kesa atau dulu Iya Langkat Langkatnya Makanya jangan lama-lama di hukum Makanya jangan lama-lama di hukum Langsung ke Bucapil Ya Oh ini gak usah di perbaru ya Ya Tanya saya perbaru jangan buat ini enterprise Buat Tanya dulu Buat Biar data sekalian bawa paspor atau peridentitas yang ada disana Oh Bawa paspor aja ya Pak Hanya Bawa Bawa paspor aja 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 selamat menikmati sampai di penropo jadi perjalanan itu sangat lama sangat jauh jadi seperti itu untuk vlog kali ini saya adian adisam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak cuy